Oke kita lanjut ke soal berikutnya Nah disini kita akan menganalogikan gambar ini menjadi seperti ini Nah kalau kita lihat dari pembahasannya Polanya kita bisa putar atau rotasikan gambar sebesar 90 derajat searah jarum jam Kemudian cerminkan hasil rotasi gambarnya Jadi kalau kita lihat disini dari sini aja ya dulu Nah dimana ini kan kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam Nah berarti ya kita fokus ke segitiganya Nah gitu jadi semula disini menjadi seperti ini Dan ini juga akan mengikuti ke bawah Jadi ini tuh bukan gini gambarnya Melainkan dia itu gini Lebih tepatnya dia gini Nah dia gini Terus ini segitiganya Iya gak sih? Dia bakal naik ke atas gitu kan teman-teman Nah ini dia persir ya Nah sehingga untuk yang ini juga seperti itu Maka kita akan memputarkan ini searah jarum jam Berarti ke arah kanan Berarti dia akan menjadi seperti ini Jadi semula dia disini Maka kalau di 90 derajat maka dia akan berpindah menjadi seperti ini Nah lalu disini kita akan mencerminkan ini Kesini Jadi kalau kita lihat kan cerminannya itu kan gini Ibaratnya ini menjadi disini pindah Nah gitu Nah untuk rotasi kayak gini Ini aku sarankan kalian gambar di kertas gitu ya Jadi kalian gambar di kertas kecil Jadi kalian ambil kertas kecil Terus kalian gambar ini Terus nanti untuk rotasinya ya Kalian tinggal putar aja kertas yang udah kalian gambar gitu Sehingga itu bisa memudahkan kalian untuk Apa ya Oh ini 90 derajat nih Posisinya Oh ini 135 derajat nih gitu Nah Untuk cerminannya pasti gampang lah ya Tapi untuk rotasinya itu Kalau kalian masih pemula Ada baiknya kalian tulis di kertas Atau gambar ini misalkan di kertas Terus kalian rotasikan gitu Tinggal putar-putar aja gitu kertasnya Nah gitu ya teman-teman Terima kasih telah menonton